Karena kan berkurban itu bukan siapa yang beruntung, siapa yang mampu, siapa yang enggak ini, siapa yang itu, enggak jadi Dijelasin enggak hari ini agendanya apa sih? Agendanya hari ini alhamdulillah kita bertemu sama teman-teman untuk bagi-bagi ini satu kurban yang menjadi Kambing sayang, kami di lomba Total berapa nih kambing yang sudah dibagikan ke mereka? Kemarin 10 ya kan? Sebenarnya sih niat awal tuh pengen di angka ganjil, kalau enggak 15, pengennya 25 atau berapa gitu Cuma ternyata di sini stoknya udah tinggal sedikit, nanti kita cari tempat lain lagi insya Allah kalau memang masih ada kesempatan Jadi untuk hari ini kita bagi-bagi 10 dulu, karena maksudnya 10, nanti harusnya teman-teman bertahan boleh sih Untuk kriteria para fansnya ini yang dapet itu harus apa sih? Ada syaratnya enggak sih? Pemenang apa gitu? Mungkin lah membutuhkan ya? Enggak, membutuhkan dan memang yang dipilih Allah sih, karena kan berkurban itu bukan siapa yang beruntung, siapa yang mampu, siapa yang enggak ini, siapa yang itu, enggak jadi Jadi sebenarnya yang pilih juga atas memang karena yang dipilih Allah dan ya kita tinggal ikut aja alurnya gimana Yang pasti khusus yang memang intu banget ke kita ya, karena tadi ada di Ricsys, ada Ricsys PR, ada juga netizen yang memang sering komen di Youtube, di Instagram Gitu gitu Karena Ricsys gimana nih, akhirnya tahun ini mungkin bisa berbagi dengan fans Iya ini Alhamdulillah seneng banget, ini tahun pertama kita berdua Kalau tahun sebelumnya kan memang aku belum menikah, masih sendiri, jadi memang apa-apa sendiri, kalau sudah suami, di beker juga semua sama suami Alhamdulillah di tahun pertama juga, bisa bagi-bagi sama netizen juga sama netizen yang lain juga, fan base juga berdua juga sama suami Jadi happy banget, Alhamdulillah Makna berkurban bagi kalian apa sih? Berkurban itu kan kita bersedekah bersifataya, karena kan semua yang kita dapet itu bukan sepenuhnya punya kita Jadi kita bersihkan kembali, bentuknya secara berbagi Ya kita harap bersihkan lah insya Allah, harap terbukaan dari Allah SWT Dan juga bentuk cinta kepada Allah SWT sih, karena kan yang diajarkan dalam agama juga Berkurban itu membuktikan cinta kita pada Allah SWT Jadi kita mencuci harta dengan berkurban insya Allah benar-benar Ini tahun pertama mungkin yang spesial harus dikasih mengambil berkurban 2 tahun Ya Alhamdulillah ini juga merupakan kurban pertama, istri pertama kali bareng suami, ibu juga sebaliknya Dan ini merupakan kurban pertama yang paling indah, karena merupakan kita kan baru berkurban ya Dan Alhamdulillah bisa berkurban bareng Alhamdulillah Alhamdulillah besok kita ada dua titik Kita pertama kurban di masjid tepat rumah ibu dulu di kebagusan Kedua kita kurban di maskan lufat Pesantrennya keluarga, jadi kita ada di dua titik Kalau Pak Mirsama ikut di dua titik, kalau gak repat boleh banget Jadi biar kita dapat berkahnya sama-sama Insya Allah, mudah-mudahan Total berapa sih? Maaf Amin, amin ya Allah Sebenarnya kita berharapnya Tentu dapat ridho dari Allah SWT Keberkahan juga Karena kan memang semua cuma titipan Dan memang belum tentu tahun depan kita masih bisa berkurban Belum tentu masih ada usia Jadi menurut kita berdua Selagi ada waktu Selagi ada waktu, ditutupkan rezeki, kenapa angkat? Total berat berapa kurban sapinya? Kalau kita berdua dua doang Sapi, iya Di mana kan ada beda kota lagi? Ada Cuma kalau yang di sini dua doang Kita berdua, terus sisanya untuk teman-teman yang lain Filok kita turun dikit Iklan ya? Pakai lapi lan Oh ya 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 Terima kasih. 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 kita masih mencari yang terbaik ada beberapa kan gini ada sekitar 3050 siapa sih yang nyumbang nama sih keluarga banyak banyak bahkan sempat sama teman kita satu iya ada ada dari teman-teman artis juga teman-teman youtuber semuanya kita tanya namanya bagusnya siapa ya gitu ya kalau Bapak tahu saja namanya harus cantik didengar dan baik di artinya juga gitu jadi cantik didengar jadi harus keren mungkin bocoran ada nama dari Bang Rian juga diambil dari marganya ini ada yang berubah lebih lebih berubahan sikap mungkin selama hamil selama hamil lebih sensi dikit-dikit marah kalau trimester 12 kemudian dikit-dikit nangis karena dikit-dikit marah gitu cuman yang selewat aja sama aku aman terus kalau perubahan warna kulit sih tapi mulut banget berpulang lebih murah gimana kondisi-kondisi gitu makin makin dia ngambut makin dia makin lucu kulitnya udah kelihatan sifat-sifat kebapakannya nggak sih udah karena kan emang sebelum menengahkan emang abang Rian kan suka banget sama anak kecil kalau gitu saja jadi emang anak bayi anak bayi lagi genong-genongin sama suami terus Alhamdulillah udah mau lahiran jadi sifat aku bapak itu mulai keluar kayak lebih sabar lebih ngayom lebih apa ya kalau biasanya sebelum sebelum hamil gede Bang Rian kalau ngomong suka ya mau apa ya udah ayo gitu jadi tapi lu masih banyak banget aktivitas di luar lalu enggak mau nyetupin dulu untuk menjelang kelahiran atau gimana iya sebenarnya banyak banget yang bilang istirahat ini itu dan lain-lain tapi yang ngerasain apa ya ngerasain kondisi ngomong-ngomong badannya beda-beda ada yang memang bawaan bayi pengen istirahat istirahat aku juga pengen banget istirahat tapi tuh kalau istirahat makin sakit makin yang pagi malah terakhir aku konsul sama dokter dah kenapa ya badan saya sakit banget malah dokter bilang olahraga ayo bergerak ayo jalan kaki ini itu segala macem jadi memang ternyata kondisi aku pribadi telah dibawa jalan dibawa psikitas itu malah makin ringan gitu jadi kalau dibawah pengen istri-istri pengen banget tapi justru kalau dibawa itu malah makin sakit gitu tempat-tempat sudah waktunya kok kalau tiba-tiba pengen diam soalnya kemarin trimester 2 tuh banyakan diamnya juga kalau gak salah maksudnya gini memang aku aktif tapi jam diatasnya abis maghrib habis solat istirahat karena itu lebih cepat istirahat jadi jadi ya aktifnya ada istirahat juga lebih cepat itu memang hancuran dari dokter seperti itu? bawaan badannya sih hancur dari itu banyak bergerak banyak olahraga tapi aku ngeliat sendiri bahwa istri itu sekolah istirahat habis maghrib habis istirahat kalau misalnya masuk tidur tapi? pergerakan sama istirahat juga rimbang lah insyaallah insyaallah mudah-mudahan tapi ada target gak sih nanti mau punya anak? setelah ini mungkin ada mau nambah lagi pilihannya gini ya emang awal-awal sebelumnya kita belinya tidak tapi sekarang aku lebih mikir bahwa hamil aja pun apalagi insyaallah di murus anak jadi aku mikirnya kalau istri sanggup mau insyaallah kayak ada tambahan entah dua atau lima tahun depan mungkin kita dapatkan dia nanti insyaallah nanti ya berdoa sama Allah lah insyaallah contohan target ke depan seperti Amal tuh, malah kalaupun Allah kasih secepat mungkin setelah ini kita juga gak apa itu kan rejeki ya, anak kan punya rejeki yang masing-masing jadi kita ya alhamdulillah dengan senang hati lapa gak ada menerima ketentuan yang penting istri harus tetap terus kebanyakan dan happy tapi rencana akan mengurus sendiri apa-apa kebantuan baby sister? kita udah punya suster alhamdulillah susternya itu sisaan dari anak yang bau ki yang maksudnya susternya pernah alumi susternya pernah megang anak yang bau ki kemudian bau ki menyarankan deh adek harus pakai suster karena untuk anak pertama agak sulit gitu untuk adaptasinya jadi kalau bisa kalau bisa diusahakan ada bantuan dari suster kalau pernah mau rawat sendiri itu gak masalah banget tapi butuh bantuan kata bau ki gitu kita kan ikutin saran jadi memang alhamdulillah banget dari mulai waktu-waktu sekarang udah ada susternya tinggal di tunggu aja dojonya suster juga tanya kapan sih mas udah gak sabar udah pernah gak sabar bau ki juga ngasih lejah kan ya di kairan ini udah kebanyakan mungkin anak sudah di dalam waktu membesarkan anak gak benarnya untuk membayangkan gue di selaut ya kali saya bayangkan karena kan memang anak yang bau ki yang pertama tuh Mariam emang aku yang urus juga kan dulu dari bayi waktu bau ki masih pegang program subuh Mariam ditutip ke aku jadi emang udah ada bayangan gimana pegang bayi gimana gambarannya tapi kan namanya ponakan sama dada daging sendiri kan agak beda jadi emang sesuatu yang dibayangkan tapi dengan realnya pasti berbeda jadi ya siapin mental aja yang kuat bisnis bagi itu kadang-kadang cemburu juga melihat suami mungkin banyak yang deket dengan ria ganteng dan ganteng bagi itu kadang-kadang ini gak ada mau beritahu atau seperti apa sebenarnya kalau dibilang cemburu tergantung tergantung sikap suami sih karena kan mau gimana pun alhamdulillah suami ini selalu menjaga apa ya kayak menjaga jarak atau menjaga komunikasi gitu dan alhamdulillah sejauh ini gak yang terlalu gimana-gimana dengan banget malah suami yang cemburuan banget sama saya kalau dikit-dikit itu siapa whatsapp siapa itu gimana apa dia ceritanya itu malah aku lebih posisif kayak kamu kamu main nanti terus whatsapp siapa sih walaupun itu sambil bercandaan iya malah suka aku bercandaan aku habis watakan sama cowok bahkan aku pernah tuh lagi main main game tuh tiba-tiba keburan airport kalau oh iya nanti whatsapp lagi ya gitu dia langsung penyakbat tuh ini sebenernya lebih banyak cemburuan suami tapi ini sih gak sih kan gak sih karena justru ketika ada berita tersebut pasti kan gak ada yang pengen ya gak ada yang pengen hal buruk terjadi gak ada yang pengen hal-hal tidak teringinkan terjadi gitu Jadi justru peran aku pertama kali adalah menguatkan suami Justru karena aku tau banget suami aku gimana Aku tau banget isi hati suami gimana Jadi nomor satu yang harus apa-apa adalah Aku harus menguatkan dia terlebih dahulu Bukan yang malah marah, bukan malah yang cemburu Bukan malah yang gimana Jadi yang paling pertama semangatnya nih Harus semangat Karena aku tau banget suami aku gimana Nari yang menjelaskan ini pertanyaan apa Pertanyaan ini pada hari ini Selain itu ada diopasi Mungkin pada saat persediaan yang mungkin istri gak di luarasi Aku emang sempat bingung Tapi aku selalu tanya solusi Ini gimana Karena kan istri juga ngerti itu bukan dari hati Tapi itu adalah peran Jadi aku lebih tanya solusi ke istri Maaf, maaf istri yang menangin dan buat gue Ya mungkin kemarin emang sempat musum aja sedikit Sempat gak ngobrol banyak tuh Selama suami syuting STB kan emang beberapa hari tuh Jadi kita emang besok beberapa hari juga Dan ternyata usut-usut yang emang ternyata dari suami juga Bingung cara nyampein dunia gimana Gak enak juga Yang satu juga aku Ayo dong ngobrol Tapi kan istri kepala orang gak ada yang tau ya Si acara juga gak ada yang tau gitu Jadi ya Namanya juga pengantin baru Kita masih muda juga Usia pernikahannya jadi emang masih banyak-banyak belajar sih Ternyata bukannya membatasi juga orang-orang smartphone Tidak mau lagi abon tak pulukan sama cewek lain Untuk ke depan insya Allah Tidak kan nanti membuat istri marah dan cemburu gitu lah Ternyata istri marah itu bukan pekerjaan Tapi saya lebih menjaga untuk ke depan ini Menjaga Karena kan saya juga punya keluarga Sekarang alhamdulillah udah punya istri Bahkan ngerti punya anak mungkin lebih menjaga Karena kan kita kan gak tau pekerjaan ke depan seperti apa Mungkin setelah dapat masukan Dan kita ini sebagai jalan bisa ngomong apa aja sih Bisa bilang apa aja Bahkan kalau kita gak mau boleh tolak sih Atau gimana Karena kan pekerjaan Kadang mungkin ada yang gak boleh tolak Kalau mungkin emang itu gak buruk Enggak kurang mengecek Jadi kita mungkin bisa tolak ke depan kita kan Mungkin saya harus lebih buang perasaan gak enak Ini anak itu harus buang atau sangat takut Mungkin kedepannya aku yang ngambil peran itu kali ya Itu baru sedang apa? Itu mungkin bisa dibincangin Alhamdulillah sih Setiap orang kan pasti punya salah Dan yang paling penting Mengakui kesalahan dan tidak mengumpulannya lagi Aku juga pasti banyak banget salah Banyak kok Kalau jejak digital juga aku pasti banyak banget Yang lebih parah, yang lebih buruk, yang lebih ini, lebih itu Suami aja bisa menerima Masa saya gak bisa berima Jadi Allah aja maaf-maaf Masa saya enggak Jadi Alhamdulillah banget Suami udah berani ngobrol Udah suami buka suara dan minta maaf Itu aku hargain banget Dan kepedepannya kita sama-sama mau dibelajar Sikit-sikit Karena kan juga suami kan kepala rumah tangga Dan aku kan yang ikut di belakangnya gitu Jadi emang saling muatin aja Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati